Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan video kali ini, channel nasib dan hoki akan membahas mengenai beberapa tanda malaikat datang dan melindungi kita, sehingga panjenengan akan semakin peka dan menjadi lebih mengerti dalam memahami tanda-tanda tersebut. Mungkin panjenengan pernah merasa bahwa hidup panjenengan tengah ditinggalkan oleh Tuhan, atau juga panjenengan pernah merasa bahwa hidup panjenengan terasa tidak berguna dan sia-sia. Hal tersebut sebenarnya tidaklah benar, karena pada sejatinya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya walau hanya sedetik pun, Tuhan selalu mengutus para malaikatnya untuk turun ke bumi dan menjaga kita semuanya. Akan tetapi, banyak orang yang tidak bisa merasakan kehadiran malaikat Tuhan di sekitarnya, mereka terlalu sibuk dan fokus dengan aktivitas duniawinya, sehingga seringkali menjadi abai dan tidak peka bahwa malaikat Tuhan sudah datang dan melindungi mereka. Agar panjenengan bisa lebih peka dan paham mengenai kehadiran malaikat suci ini, berikut ini akan disebutkan mengenai tanda-tanda malaikat ada di sekitar kita dan melindungi kita. Tanda malaikat datang dan melindungi kita urutan yang pertama, adalah panjenengan mengalami suatu mimpi yang terasa begitu nyata. Para malaikat adalah makhluk golongan astral, sehingga mudah saja bagi mereka untuk masuk ke dalam alam mimpi panjenengan dan memberikan suatu pesan khusus atau sebuah petunjuk. Dengan segala daya gaibnya, para malaikat bisa mempengaruhi mimpi panjenengan secara halus. Malaikat akan menjadikan mimpi panjenengan tersebut sebagai suatu penglihatan atau gambaran mengenai kejadian dan peristiwa yang akan datang. Malaikat akan membuat mimpi panjenengan tersebut menjadi terasa sangat nyata, dan biasanya akan berulang lebih dari satu kali. Mimpi yang seperti ini paling banyak merupakan suatu peringatan tentang peristiwa buruk yang akan segera terjadi. Misalkan saja panjenengan memiliki rencana untuk bepergian dengan memakai pesawat dalam waktu dekat, namun dalam beberapa hari sebelum hari H, panjenengan mimpi bahwa pesawat yang akan panjenengan tumpangi mengalami kecelakaan, dan mimpi ini terus berulang sampai beberapa kali. Mimpi yang demikian tidak boleh panjenengan abaikan. Mimpi tersebut adalah pesan dari malaikat yang ingin melindungi panjenengan agar terhindar dari malapetaka. Namun sayang, tidak semua mimpi dari malaikat ini merupakan penglihatan yang bisa dengan mudah dipahami. Para malaikat seringkali juga menggunakan simbol-simbol tertentu di dalam mimpi, sebagai contoh adalah mimpi dililit ular besar, di mana umumnya bermakna tidak baik. Tanda malaikat datang melindungi kita urutan yang kedua, adalah panjenengan tiba-tiba merasa mual atau tidak nyaman pada bagian perut. Pernahkah panjenengan tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak nyaman menjalar ke seluruh tubuh, kemudian berpusat di area bagian perut, rasanya seperti ketika panjenengan sedang khawatir dan gelisah serta dibarengi rasa seperti mual. Apa yang panjenengan rasakan itu bukanlah suatu penyakit medis yang sedang kambuh, melainkan merupakan pesan terselubung dari malaikat bahwa panjenengan harus segera pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Malaikat bisa mengirimkan pesan bahaya kepada panjenengan dengan mempengaruhi cakra solar plexus yang terletak di bagian perut, cakra ini sangat berhubungan dengan pengendalian diri dan kemampuan panjenengan untuk membuat suatu keputusan. Jika panjenengan tiba-tiba saja merasakan hal yang demikian, maka segeralah pergi, pindahlah ke suatu tempat di mana panjenengan bisa merasa baikan, karena sangat mungkin ada bahaya yang akan menimpa panjenengan di tempat tersebut. Misalnya saja ketika panjenengan sedang seru mengobrol di pinggir jalan, lalu timbul perasaan cemas dan mual pada perut, panjenengan memutuskan untuk beranjak, namun baru beberapa langkah, tiba-tiba saja terjadi kecelakaan tepat di mana panjenengan mengobrol tadi. Tanda malaikat datang melindungi kita yang ketiga, adalah datangnya sakit yang mendadak. Jika selama ini panjenengan selalu beranggapan bahwa sakit adalah suatu bentuk kesialan atau hukuman dari Tuhan, maka panjenengan sepertinya keliru, sakit yang sifatnya tiba-tiba saja terjadi, sangat mungkin merupakan cara malaikat agar panjenengan tetap aman di rumah saja. Di antara panjenengan pasti pernah bersyukur, bahwa panjenengan tidak jadi pergi ke suatu acara atau tempat tertentu karena tiba-tiba sakit, panjenengan merasa bersyukur karena jika panjenengan ikut, mungkin panjenengan juga akan tertimpa musibah seperti yang lainnya. Cara melindungi yang seperti ini, biasanya dipakai oleh para malaikat kepada orang-orang yang tidak peka ataupun bandel, misalnya sudah diberi penglihatan jelas melalui mimpi namun tetap saja ngeyel, sehingga sakit yang tiba-tiba adalah jalan terakhirnya. Tanda malaikat datang melindungi kita urutan yang keempat, adalah munculnya permasalahan teknis di saat yang tidak tepat. Malaikat memiliki kekuatan yang cukup besar untuk memanipulasi benda-benda elektronik di sekitar panjenengan, seperti kendaraan, handphone, lampu, televisi, dan lain sebagainya. Malaikat akan memanfaatkan kemampuannya ini untuk menjauhkan panjenengan dari berbagai mara bahaya. Sebagai contoh adalah handphone yang tiba-tiba saja mati ketika sedang dipakai untuk mendengarkan musik di jalan. Bisa saja, hal tersebut adalah perbuatan malaikat agar panjenengan tetap fokus dan tidak mengalami kecelakaan. Tanda malaikat datang melindungi kita yang kelima, adalah melalui sensasi sentuhan fisik. Ketika panjenengan sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit, atau mungkin juga sedang bersedih yang amat dalam, maka jangan takut apabila panjenengan merasakan sebuah sentuhan lembut di bagian tubuh tertentu. Selain sentuhan, terkadang juga akan terasa seperti sedang diselimuti oleh suatu energi yang hangat. Energi tersebut secara perlahan menjalar ke seluruh tubuh panjenengan. Hal ini adalah pertanda bahwa malaikat pelindung panjenengan sedang aktif. Malaikat tersebut seolah sedang memberitahu panjenengan bahwa semua akan baik-baik saja. Dirinya hadir untuk memberikan ketenangan pada jiwa panjenengan. Beberapa orang mengalami hal yang sama ketika mereka sedang berada di tempat yang angker. Mereka merasa bahwa ada energi hangat yang menyentuh ataupun seolah merambat kemudian menyelimutinya. Tanda malaikat datang melindungi kita yang keenam adalah panjenengan merasakan ada sesuatu yang mengawasi dan mencium aroma wangi yang lembut. Hal ini bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Tidak harus menunggu panjenengan sedang dalam keadaan sendirian, meskipun mirip dengan orang yang diikuti jin. Namun bedanya adalah panjenengan tidak merasa terancam, melainkan justru akan merasa tenang dan tentram. Hal itu tentu saja karena malaikat memiliki aura yang sangat positif. Kehadiran entitas suci ini juga terkadang tidak bisa dipisahkan dengan aroma yang tiba-tiba saja muncul. Apabila jin dan setan memiliki aroma yang mistis dan angker, maka malaikat adalah sebaliknya. Aromanya harum dan lembut seperti wawangian dari kayu gaharu. Nah itulah tadi video singkat mengenai 6 pertanda malaikat datang melindungi kita. Semoga bisa bermanfaat dan membantu panjenengan semuanya. Sebagai penutup, admin panjatkan doa untuk panjenengan sekeluarga agar selalu berada dalam perlindungan Tuhan dan dilimpahkan rezekinya. Amin.